Intro Rahmatia dan Jumaing, orang tua Muhammad Ataya Zeindra, bayi penderita hidrosefalus, akhirnya bisa bernapas lega. Setelah beban biaya untuk melanjutkan pengobatan secara intensif ke RSUD Abil Wahab Syahrani Samarinda dibantu oleh para donatur. Menggunakan ambulans milik Badan Amir Zakat Nasional Kabupaten Berau, Ataya yang didampingi ketua orang tuanya dan satu orang perawat RSUD Abil Rifai diberangkatkan dari Berau menuju Samarinda Kamis 13 Desember 2018 pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Rahmatia Ibu Nda Ataya kepada Benyus TV mengatakan, dirinya bersama keluarganya sangat berterima kasih kepada masyarakat Berau dan para donatur yang telah membantu biaya pengobatan buah hatinya. Khususnya kepada Berau News.com dan Benyus TV, pemerintah Kabupaten Berau melalui dinas sosial RSUD Abil Rifai hingga Kampung Sumber Agung Kecamatan Batu Putih, Bastas Berau dan seluruh pihak yang secara ikhlas membantu hingga akhirnya Ataya dapat dirujuk ke Samarinda dengan membawa biaya sebesar Rp49.377.000. Dengan diberangkatkannya Ataya dikatakan Rahmatia menurut informasi yang diterimanya dari pimpinan Berau News.com Abdussalam selaku pihak yang intensif membantu penggalangan dana buah hatinya, maka donasi untuk pengobatan bayi Ataya secara resmi telah ditutup. Ini bu Ataya, misalnya besok perangkat ke Samarinda untuk ditangani oleh dokter ahli yang memang spesial untuk mengenangi penyakit adik ini. Kami doakan bu, semoga perjalanannya lancar dan disana juga bisa ditangani adik Atayanya. Dan Alhamdulillah sudah ada yang bisa membantu biaya-biaya sampai bantuan lagi jauh ini. Jadi kita merasa terpanggil karena ada kelebihan, ya disitulah kita juga berbagi rasa bersama-sama orang yang membutuhkan. Saya ini kan sebagai anggota DPRD Profesikan Masa Timur, khususnya Dapil Berau. Kalau ada warga yang ada di Samarinda, warga berau di Samarinda tertulis, terutama masalah sakit, apa, dan sebagainya. Nah, saya ini berkewajiban untuk membantu supaya ini bisa, apa namanya? Jangan didang baik. Iya, disangani dengan baik. Yang penting kita tahu, yang penting kita dihubungi, insya Allah saya datang ke rumah sakit untuk menjenguk, apa keluhannya, apa kesulitannya, misalnya kita bisa perjuangkan di situ. Nah, apalagi saya di DPR Provinsi adalah komisi 4. Di komisi 4 itu adalah membedangi kesehatan, tenaga kerja, jadi kesehatan ini kalau misalnya pelayanannya kurang bagus, saya wajib untuk menyampaikan kepada Direktur Rumah Sakitnya, karena itu mitra saya untuk pelayanan masyarakat. Miko Gustinanda, Banyu TV, melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.